Intro Pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pati mengelar rapitas tahap kedua bagi santri yang akan kembali ke pesantren. Bertempat di kantor PCNU Pati, rapitas tahap kedua kali ini diikuti oleh 40 santri. Ketua PCNU Kabupaten Pati Yusuf Hasim menjelaskan, para santri yang akan mengikuti rapitas ini sebagian besar akan kembali ke pesantren di Kabupaten Kutus, sebagian lagi ke pesantren di Pati. Ini tindak lanjut dari rapitas tahap pertama yang kita laksanakan. Jadi ada permintaan lagi dari santri-santri Kabupaten Pati untuk diadakan kembali rapitas bagi mereka yang membutuhkan. Terus kita buka, kita data lagi, dan Alhamdulillah hari ini bisa kita laksanakan. Sebanyak 40 santri yang terdaptar, kemudian kondoknya mereka yang mau kembali ke kondok di Kutus rata-rata. Jadi mayoritas di Yambuk Kutus, tapi ada juga yang di lokal Pati, seperti di Binggermi, ada di mana, juga di Watu Royo, dan sebagainya. Sementara itu, berdasarkan data Kementerian Agama Kabupaten Pati, pada 29 Juni 2020 baru ada tiga pesantren di Pati yang mengajukan penyelenggaraan pendidikan secara tetap muka. Akan tetapi, dalam surat edaran nomor 440-1338 disebutkan bahwa tidak semua pondok pesantren bisa melakukan kegiatan di PONPES, kecuali mereka yang sudah memenuhi syarat. Dari Pati, Mitra Post, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!